Pemirsa Sekjen PB PBSI sekaligus Ketua Tim Ad-Hoc Olimpiade Paris 2024, Fadil Imran, menegaskan rapor pembulu tangis Indonesia meningkat jelang Olimpiade. Meski begitu, PBSI berharap para pembulu tangis Indonesia lebih berjuang demi meraih hasil optimal. Ya, seperti kemarin Girego itu kan di final, ternyata Ceng Yufei itu sudah mempelajari. Kita juga hal-hal seperti itu. Sama seperti Giojo, walaupun menang terus, ternyata waktu lawan Li Xifeng ternyata kan rubber set. Berarti dia juga sudah mempelajari Giojo. Dan Li Xifeng juga mengatakan dia mempelajari Giojo, tapi ternyata waktunya tidak cukup panjang dan ternyata Giojo juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Karena lawan di Olimpiade ini kan jelas, siapa saja di tunggal, siapa saja di ganda, siapa saja di mixed level. Nah itu yang kita terus diskusikan. Saya punya beberapa turnamen yang memang saya rasa ini saya mau jadiin simulasi untuk Olimpiade. Makanya pas kemarin di final dengan kondisi seperti itu, itu adalah simulasi yang paling bagus menurut saya. Ketika pressure itu ada, ketika harapan itu ada, ketika semuanya itu rasanya benar-benar, benar-benar apa ya, benar-benar, bukan neken ya, benar-benar ada di pundak saya lah istilahnya kayak gitu. Nah itu justru malah latihan yang bagus untuk Olimpiade. Dan itu yang saya coba terapin waktu sebelum masuk ke lapangan kemarin pas di final itu, lawan Cina itu.